oke bosku balik lagi semoga jadi ini disini gue lagi bongkar satria lagi nih ya bosku padahal kemarin tuh udah enak sih di pertama versi gue gue pake nyobain ya gue nyobain di versi settingan gue dan yang kedua itu emang gak ke record sih itu di robah settingan agak kering karena kepengen konsumen tuh agak kering ya nah tapi setelah konsumen tuh bilang enak gitu ya dan sekarang malah pengen suaranya ini biar gak berisik gitu nah makanya gue anjurin buat ganti piston ya bosku karena apa karena pistonnya juga ini udah lost ya bosku ini pistonnya nah dia udah lost dia sudah lost ini harus naik makanya dibilang berisik ya berisik gitu ya sebenernya ini untuk untuk blok aja ini alhamdulillahnya ini bagus banget sih ini ori ya bosku ini original cuma udah porting sedikit lah ya dibilang semi sih gak intinya ini cuma harian aja gak ekstrim gak apa karena sayang juga bloknya juga ori gitu ya jadi di minimalisir saja lah dan piston pun ini baru oversize 25 ya bosku ini mau gue usahain cuma naik 50 jadi naik 25 mikro lagi ya bosku jadi biar suaranya ini lebih halus lah gitu gitu jadi sebenernya itu aja sih kalau untuk yang lain ini gue cek dari segi stank seher sama bagian bearing-bearing ya untuk bagian bearing krekas itu gue cuma cek di bagian sebelah magnet itu emang normal ya dia gak goyang terus di bagian sini belum gue buka sih yang mudah-mudahan gak goyang juga ya bosku dan berikut gue mau ganti seal juga ya seal krekasnya kebetulan ini kan dari luar juga ya sealnya jadi tinggal cabut aja sih karena di bagian magnet gue lihat sealnya itu ada di bagian luar karena sealnya juga udah agak bocor ya itu ya kita cek lagi untuk cat untuk cat ini dia udah papasan 2 mili ya bosku ini masih bening masih bagus lah oke bosku jadi ini sudah bersih yang tadinya karadak karideng terus buat apa namanya buat blok juga ya udah kita apa sudah kita ini ya quarter pake 05 pake 50 kalangan misalnya ini masyarat nih agak apa mintanya agak rayon tuh jadi nanti kita mau ganti seal juga cuma kita mau pasang bloknya dulu ya bosku untuk blok sama head juga jadi kita mau ada pembersihan juga jadi ini untuk seal ini udah kita pasang yang baru ini yang baru udah kita pasang terus ini juga untuk di bagian magnetnya kita sudah pasang juga ya berikut udah kita bersihin juga jadi jadi begitu guys oke jadi sekarang kita mau lanjut ya pemasangan bagian-bagian kopling ya bosku ya lo nyaw kemana kali bilang ini orang enggak enggak ini enggak nongol so horba siap enggak 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 kalau enggak kenceng ya tadi itu tekut kendor enggak 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 baterain aja money enggak enggak habis bosku baterainya Terima kasih Oke bosku jadi ini udah beres ya Ini kita pertama awal kita mau cek dari suaranya dulu ini udah halus apa belum Ya pastinya sih halus ya Tapi gue di bagian blok seher ini gue ambil agak rayon dikit ya Jadi agak-agak seret dikit lah Dari angka center 0 Dari 0% itu dia min 2 lah Kalau gak salah ya kurang lebih itu min 2 Jadi gue ambilnya agak rayon dikit Ini kita cek untuk suara mesinnya ya bosku Agak ini tutup dikit Dari mesin ini halus ya Masih kering juga Soalnya sampingnya Masih tinggalkan bosku Lalu semestinya gak kayak pertama dilurusin juga dilurusin kotornya dilurusin halusnya dipecet-pencet kaya koplinya coba jadi gitu ya bosku untuk mesin ini udah halus banget cuman dia masih agar yang dikit ya terus lagi ditambah untuk kopling jadi sebelumnya itu dipencet kopling dia berisik ya bosku jadi ini udah hilang kendalanya jadi udah top lah kalau buat suara mesin ya dan untuk tes rate kemarin gua udah tes juga di versi gua dan berikutnya nanti ini kayaknya bakal ganti membran sih karena konsumen gua itu iseng iseng beli ya agak pusing juga ini terus-terusan kayaknya agak kayaknya masih kempet deh deh dia tanya mau ganti pakai 28 sama membran dia mau pakai Vipost ya bosku itu oke jadi pokoknya pantengin terus videonya ya bosku untuk part-part selanjutnya thank you oke 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 oke